hai 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 teh yuyun nengnya ada saya boleh masuk ya izin ya ya udah teh yun duluan itu makanya sama apa teh sama garam ya loh Nah itu di kereseknya masih banyak tuh cekernya ya tuh nanti buat Neng Nuri sama Abah ya ini nominalnya 10 juta lebih ini Neng Nuri kemudian bermanfaat ya loh Alhamdulillah Nuhun hai 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 rupiah Hai tanuh namun kita rahmat Alhamdulillah, saya dapat uang sekian banyak. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Ya Allah. Nah teman-teman, rumahnya Neng Nuri itu gadis desa cantik dalam keadaan lumpuh ya, cacat ya. Berada di bawah sana teman-teman. Kesananya kebun itu ya, hutan. Jauh sekali ini. Ke bawah sana tidak bisa masuk kendaraan. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya. Dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah. Di konten hari ini saya mau berkunjung ke rumah Neng Nuri. Gadis desa yang tinggal di hutan dalam keadaan cacat. Dan Alhamdulillah, di konten hari ini saya mendapatkan amanah. 2 juta rupiah dari Tuan Abdul Singapura. 3 juta rupiah dari Ibu Parida Singapura. 2 juta dari Tuan Adam Ahmad Singapura. 1 juta dari Pak Haji Asep Negara Katar. 1 juta dari Bang Sani Depok. 1 juta dari Pak Sukaton Bandung. 500 ribu dari Ibu Diani Bekasi. 300 ribu rupiah dari Bang Yan Banyuwangi. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga hamba-hamba Allah semuanya selalu diberi kesehatan. Dimudahkan, dilimpah-ruahkan milik rizkinya. Amin. Saya mendoakan juga kepada seluruh piwernya Rahmat Channel. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan. Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya roba alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya. Sampai tuntas dan ikuti saya terus. Mohon maaf saya ngereputin Teteh ya. Minta bantuan ini bawain. Apa ini? Ada sembako itu oleh-oleh. Buat Neng Nuri ya. Adiknya Teteh ya. A, mohon maaf ngereputin A juga ya. Kalau ini rumahnya Teteh ya? Iya. Teteh, kenapa nggak diajak ke sini gitu? Neng Nuri kan jauh sekali di sana di hutan. Kenapa nggak diajak ke sini? Ini, kalau jauh dari air susah ngurusnya. Oh susah ngurusnya ya. Jadi tinggal di sana, karena di sana mudah air. Iya, mudah air. Ini rumah Teteh yun unik gitu ya. Rumah tradisional ya. Iya. Yaudah, kita sekarang menuju ke rumah Neng ya. Iya. Teh, masih jauh ya? Udah deket. Masih jauh. Lumayan. Iya, lumayan. Capek ini ya. Naik turun, naik turun. Jalanannya pun ini apa? Licin di sini, habis hujan ya? Habis hujan. Mohon maaf ngereputin Teteh ya. Ini ngereputin. Ah, mohon maaf ya. Hanya baik sekali eh. Yaudah, sekarang kita lanjut menuju ke rumah Neng Nuri. Oke. Nah, teman-teman. Kalau saya kan aslinya dari Kabupaten Majalengka ya. Nah, kalau si A itu tuh siapa tuh? A. Namanya T siapa? Oh, ini Kang Mastur ya. Aslinya orang sini, orang Tasik. Beliau kerja di Majalengka. Jadi yang ngasih info ke saya itu beliau gitu. Dan ini Teteh Yuyun, kakaknya dari Neng Nuri. Cuman sudah berkeluarga dan tadi rumahnya berada di atas. Teteh Yuyun. Apa? Ini ya rumahnya ya? Iya. Ada deket ya? Oh, itu ada musolahnya juga ya? Iya. Oh, di sini airnya subur ya? Subur. Maka lagi ujana keruh. Oh, keruh ya? Iya. Teteh Yuyun juga? Kalau ke air suka ke sini ya? Iya. Di rumahnya nggak ada air gitu? Nggak ada. Susah ya? Yaudah yuk. Alhamdulillah ini Teteh Yuyunnya baik sekali teman-teman. Ramah. Di sini suasananya masih benar-benar alami teman-teman. Jauh dari keramaian kota. Jauh dari kebisingan. Nah, itu yang terlihat di depan sana itu musola. Atau tajug ya. Di kampung sebutnya tajug. Masih terbuat dari bilik. Dan memakai kayu apa itu? Atasnya itu rumbia atau apa itu ya? Hatep ya? Ayo. Adem di sini ya, Teteh Yuyun ya. Teteh Yuyun? Itu ada kolam ikan itu. Punya siapa itu kolam ikan? Punya orang di kampung atas sana. Oh gitu. Oh, bukan punya bapaknya Teteh Yuyun? Punya orang sana. Jadi, kalau Neng Nuri ini dibawa ke atas sana, disana susah air ya. Terus keadaannya kan Neng Nuri itu cacat gitu ya. Lumpuh, nggak bisa jalan. Susah Teteh Yuyun ya. Susah ngurusnya. Susah ngurusnya. Kalau di sini kan gampang ke air gitu ya. Yang pertama air. Air. Iya, iya, iya. Itu baju siapa itu? Itu jemuran saya. Hmm, gitu? Iya. Oh, punya baju Teteh Yuyun? Iya. Berarti Teteh Yuyun kalau nyuci baju di sini langsung dijemur di sini. Iya. Oh gitu. Nah, Teteh Yuyun kemarin pun dari penonton saya ya, dari viewer, nyuruh dibeliin kursi roda. Nah, gimana menurut Teteh Yuyun? Kalau kursi roda nggak kepake sayang. Soalnya susah-susah. Jalannya. Jalannya susah. Di rumah juga kan tempatnya kecil. Begitu. Iya. Kalau ke air juga kan susah. Susah ya. Iya. Terus kondisi jalan juga ini dari belakang rumah ya. Seperti begitu ya Teteh Yuyun ya. Iya, nggak bakalan kepake sayang. Nggak bakalan kepake terus jalannya naik turun teman-teman. Ini seperti begini. Kalau kosi roda gimana jalannya gitu. Susah. Alhamdulillah teman-teman. Ada yang berbaik hati. Ini si A.A. Kang Mastur ya. Mau nganterin saya dan bawain ini sembako. Nah, kita sekarang sudah berada di belakang rumahnya. Teteh Yuyun. Nengnya ada? Ada. Saya boleh masuk? Silahkan masuk. Ijin ya. Ya udah. Teteh Yuyun duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Neng Nuri Neng Nuri Gimana kabarnya Baik Sehat Neng Nuri Alhamdulillah Neng Nuri Udah makan belum Iya Tos emang Tacan Iya Hacan Hacan Ada ini pasti emang itu Mau makan Kenapa Lagi puasa ya Hai Bapak mana Tidak di lebat Tidak di sauran Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak di lebat Alhamdulillah Tidak di lebat Alhamdulillah 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 Apun Tidak di Kemudian Dia Tidak dikit Silatuh rahmin Tidak di abah Iya, terus Neng Nuri ini, mohon maaf ya Pak ya, sakit lumpuh, cacat ya, dari lahir ya, nggak bisa jalan Umurnya sekarang Teh berapa tahun ya? 25, udah gadis ini ya, tapi Alhamdulillah ini cantik Neng Nuri ya Terus, seneng gitu, murah senyum anaknya ya, apa, Neng Nuri tacani pasien, mam? Oh gitu, abis teking amanahnya, di hamba-hamba Allah, terus banyak viewer yang komentar, nanti Neng Nuri disuruh beliin kursi roda Nah, saya tuh mikir, kalau dibeliin kursi roda kan, kondisinya juga seperti begini ya, Abah ya Terus, jalannya naik turun-naik turun, malum ini Abah tinggalnya ini di hutan ya, di kota apa di hutan nih? Di lubung Di lubung, gitu ya Kalau lubung, te, bahasa Sunda ya, kebon ya, hutan ya Tapi Neng Nuri, walaupun tinggal di hutan, ini selalu tersenyum, cantik ya Alhamdulillah, Abahnya juga rajin ini ya, selalu mendekatkan diri sama yang di atas ya, Abah ya Sekarang pun habis, sholat tuhur Neng Nuri, MAM, ayo makan Teh, ini belum makan dari pagi? Belum Itu makannya sama apa, Teh? Sama garam Ya Allah, kenapa enggak ada lauk gitu? Ya, kalau beli ke warung jauh Oh, jauh ya? Ya, jauh Terus, keseharian Neng Nuri, makannya cuma sama garam? Kadang kalau ada uang, beli Kalau enggak ada uang? Kalau enggak ada uang, sama garam juga masuk Masuk, ya Allah Ayo, dimakan Ya Allah, Neng Nuri Oh iya, hampir lupa Tadi kan saya bawa ini, oleh-oleh ya Ini semuanya buat Neng Nuri Nah, di situ ada chicken Karena di kunjungan kemarin, Neng Nuri makan enggak ada Lauk-lauknya cuma sama garam juga Ambilin tuh, yang di keresek hitam, Teh Iya Allah, eh, sok Nanti tuh, buat Neng Nuri, sok Makasih, senang Tuh, wah Sama chicken Ayo, dimakan Itu chicken tuh, ya, di mam ya Nah, itu di kereseknya masih banyak tuh chickennya ya Tuh, nanti buat Neng Nuri sama abah ya Iya, loh Tuh, sebenarnya Neng Nuri ini baik sekali ya Ramah, murah senyum ya Cuman ini, ya Allah, diberi ujian gitu sama Allah ya Ini, apa, nggak bisa jalan lumpuh ya, Teh ya Nanti insya Allah penghuni surga ini, Neng Nuri ini Amin, ya Allah, ya Allah Ayo, ayo, dimam, ayo Oh, ini banyak kucingnya ya Ini temennya main Oh, ini temen mainnya Neng Nuri Iya, dari bayi suka sendiri mainnya sama kucing Oh, sama Indo aja, sama kucing Dari bayi Nggak ada temennya Makannya suka bareng juga sama itu Ya Allah, ini enak Oh, disuapin kucingnya Oh, suka disuapin Baik sekali, temen-temen Kenapa, Teh? Kalau nyopin kucing nangis gitu, kenapa itu? Nggak tahu, tuh Dari bayi di Dari bayi di Berus kucingnya Teh Kalau Teteh kan rumahnya jauh di atas Di sana ya Kalau ini Neng Nuri, di sini di kebun sama bapak ya Jadi, teh Nuri ini Neng Nuri ini Kalau ke air Sendiri Sendiri, kalau di sini Kalau sama ada teh hujan, dia suka diangkat nggak? Nggak, berat Oh, berat Sama bapak juga nggak keangkat Coba kalau ke air, saya ingin tahu gimana Neng Nuri Ke air Ya Allah Berat Nah, temen-temen Jadi, ke airnya itu seperti begini Jalannya ya Ya Allah Ngempor Apalagi kalau rumahnya di atas Di sana Dekat di apa? Di rumah Teh Yun Susah ya Harus dikulis Kalau di ngapain-ngapain harus di Gendong Bawang air besar Susah ya Kalau di sini kan subur airnya gampang ya Coba Kita lihat airnya Teh Yun Saya izin Pengen lihat bak mandinya ya Ya, silahkan Seperti begini ya Ke airnya ya Ya Allah Ini katanya Kalau di air suka lama ya Lama Kalau masuk pagi keluar Siang Udah, udah, udah Di situ aja Nanti dipanggul sama saya Udah Kesananya Nah, di sini teman-teman Ini airnya ya Subur sekali Ini bak mandinya Kalau Di atas sana Jauh Dibawa sama Teh Yun Jadi Di sini Karena Mudah ke air gitu Terus Kalau kita beliin kursi roda ya Tadi juga udah dibahas Susah ini jalannya Seperti begini teman-teman Teh Yun Ya Jadi Neng Nuri ini Tinggal di rumah Terpencil ini ya Udah hampir Berapa tahun Udah Lebih dari Sepuluh tahun Sepuluh tahun Berdua aja sama Sama Bapak Sama Bapak Karena Ini mamahnya Neng Nuri Ibunya Udah Dari bayi Udah meninggal Dari bayi Nudinya dari bayi Udah meninggal Innalillahi Waira Ukiun Saya baru tahu Kemarin juga dibahas ya Jadi Neng Nuri ini Pas lagi bayi Ibunya sudah meninggal Saya sampai merinding Ya Allah Ya Allah Sehat ya Naya Teh Yun Doain ya Kasian Neng Nuri Berarti Neng Nuri ini Tidak tahu Ibu ya Tidak Ya Allah Ini piatu ya Neng Nuri Neng Nuri Halo Teh Yun Ini saya ada Apa Rezeki ya Tapi jangan dilihat Ininya ya Karena saya repot Membawanya Tolong itu dibuka Teh Yun ya Kasihin buat Neng Nuri Coba Ada apa tuh Oleh-oleh buat Neng Nuri tuh Banyak banget Ha-ha-ha Iya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Tehoyun. Awas, itu telur itu ya? Ada telur, ada beras, ada gula, kopi, susu, minyak. Ada sabun, Nur. Itu sabun buat nyuci baju, daya itu. Ya bisa nyuci sendiri, cuman nyuci baju dua aja sabunnya, habis banyak. Nanti diitus sama Tehoyun ya diatur ya. Iya. Karena ini gimana ya, pikirannya itu kan nggak itu ya. Nggak stabil gitu ya. Kayak anak-anak gitu ya. Bisa bukannya. Abah? Iya. Dido'akan ku abdi, abah-abahnya yang sehat, yang damang ya, bah, ya. Ya, bukannya. Saur Tehoyun, sampai cuman nyuci dikantunkan ku mamahana teh, ku ibuna, tikur bayi. Ya lho. Nyuci. Nyuci. Ini buat Nyuci semuanya ini makanan nih. Banyak tuh ya. Kumpulit. Nanti masak ya. Masaknya didio di nahawuk. Didio. Ya lho. Neng Nuri. Nih, Alhamdulillah. Ada rizki ya. Dari hamba-hamba Allah. Buat Neng Nuri ya. Ini nominalnya 10 juta lebih. Ini Neng Nuri, mudah-mudahan bermanfaat. Iya lho. Alhamdulillah. Nubun. Teh, itu uang 10 juta lebih ya. 2 juta dari Tuan Adam Ahmad Singapura. 3 juta dari Ibu Parida Singapura. 2 juta dari Tuan Abdul Singapura. 1 juta dari Pak Asep Qatar. 1 juta dari Bang Sani, orang Depok ya. 1 juta dari Bapak Sukaton, Bandung. 500 ribu dari Ibu Diani, Bekasi. 300 ribu rupiah dari Bang Yan, Banyuwangi. Buat Neng Nuri. Tadinya saya mau beliin baju ya. Cuman kan repot saya nih. Itu bajunya juga yang kembali Neng Nuri ya. Iya, pas kebetulan. Ini bawa makanan juga tadi saya repot. Karena kesini jauh sekali gitu ya. Susah gitu. Nanti aja sama Tete lah beliin baju gitu ya. Iya. Kerudung gitu ya. Iya. Mohon maaf saya tidak bisa membelikan kursi roda. Karena disini jalannya susah. Iya. Nanti itu uang digunakan sebaik mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Neng Nuri, buat Abah ya. Iya. Mbah, nanti hamba-hamba lo semuanya didoakan ya. Iya. Semoga rezekinya mereka makin melimpah juga ya. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal. Amin. Amin. Iya. Lapar ya? Dari pagi belum makan ya? Iya. Neng Nuri juga belum makan tuh. Iya. Sekarang ini Alhamdulillah amanah sudah beres. Kita sampaikan. Kita sekarang menuju pulang ya. Mau pulang ke Majalengka apa? Pulang ke rumah atas sih? Ke rumah dulu. Oh iya. Ini kan waktu sekarang udah hampir sore ya. Saya jauh pulangnya ke Majalengka gitu. Kita pamitan aja ya. Iya. Abah. Iya. Teteh. Neng Nuri. Neng. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya, Bah ya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Teteh, Abah, Neng Nuri. Saya mohon maaf ya. Saya mau pamit, mau pulang. Assalamualaikum. 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 Dadah. Ah, yuk ah. Siap. Alhamdulillah teman-teman. Penyampaian amanah dari hamba-hamba Allah. 10 juta lebih. Dan sembako ya. Sudah saya sampaikan buat Neng Nuri. Gadis desa yang tinggal di rumah terpencil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tahu bahwa alam Indonesia ini luar biasa subur dan indah sekali. Kiranya sampai disini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!